dengan hukum karena kelakuan bejatnya yang ditangkap unit reskrim Polres Malang karena mencabuli anak di bawah umur. Untuk menarik perhatian korban, tersangka menggunakan kosum badut dan mengiming-imingi permen. Korban yang baru berusia 7 tahun lantas dicabuli di dalam rumah. Untuk hilangkan jejak, tersangka membuang barang bukti kosum badut di sungai. Ironisnya, korban adalah teman bermain anak tersangka.